Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan kembali melanjutkan pergerakan perkembangan seputar dunia kriptokurensi dan dunia keuangan terkhusus mengenai informasi dari Pai Network beberapa waktu yang lalu sudah admin bahas tentang daripada informasi yang sedang viral mengenai smart kontrak yang baru Pai Network di dalam Stellar ya yang mana ini juga dikutip daripada Soroban kemudian disini nanti rekan-rekan juga bisa mengunjungi secara lebih detail ya untuk melakukan semacam analisa demi analisa nah ini admin langsung membuka twitter p-exchange kemudian disini mungkin banyak sekali rekan-rekan kita semuanya para pionir ataupun non-pionir yang juga menggarap event-event airdrop yang mana disitu sulit sekali untuk cair karena disini beberapa waktu yang lalu juga ada airdrop daripada token cakekore nah itu scam ya kalau kita lihat itu adalah token scam jadi untuk kemasannya itu sangat menarik sekali dikemas dalam jaringan core kemudian juga didaparkan akan listing ke dalam LFG swap padahal LFG swap tidak mengkonfirmasi kemudian juga sempat direview oleh BSG News ya waspada scam nah kemudian intinya ya untuk daripada cakekore itu berpotensi scam ya tidak bisa dilakukan penarikan nah apa yang terjadi pada dunia airdrop akhir-akhir ini nah kita juga bisa untuk melihat dan kita juga harus membaca situasi pasar atau market secara global ya untuk bisa mengetahui situasi market terkini disebutkan daripada Peter Serib ya BXG juga meretweet postingan Peter Serib yang mana disini kita masih berada di awal kehancuran pasar obligasi terbesar dalam sejarah Amerika kemudian mengingat bahwa perekonomian Amerika saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh pengaruh yang lain yaitu dari pemerintah, perusahaan ataupun dari individu ya atau bisnismen kemudian maka krisis ekonomi dan keuangan yang akan datang akan mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya nah ini informasi diritu tanggal 28 September dengan 1,1 juta tayangan memberikan semacam gisi-gisi akan terjadi krisis besar yang belum pernah terjadi sebelumnya menurut daripada penuturan Peter Serib dan Peter Serib ini siapa nanti kita akan cek dan recek yang pasti disini juga sangat berdampak sekali ya bagi pemain-pemain airdrop ataupun rekan-rekan juga bisa melihat market crypto sedang merah dan harganya itu terus anjlok atau turun ya bahkan untuk airdrop airdrop sekarang itu sulit cair dengan tax yang elit dan kemudian cairnya sulit kemudian Paynetwork juga 5 tahun masih belum berani untuk open my net nah kemudian juga disebutkan kapitalisme pasar bebas hal ini tidak akan menghentikan terjadinya krisis namun akan mengurangi dampak buruk jangka panjang dan mempercepat pemulihan kemudian kita coba cek untuk daripada Peter Serib ya nah disini Peter Serib itu bisa dikatakan salah satu cap ekonomis global strategi nah ini juga founder cap.com kemudian disini kita juga bisa melihat ya pengikutnya itu tidak kaleng-kaleng hampir 1 juta pengikut jadi bisa dikatakan memiliki reputasi yang bagus dalam ya seputar dunia ekonomi bisnis ya kemudian disini adalah informasi yang dikutip oleh daripada Peter Serib yang tersemat ya nah sekali lagi disini Peter Serib itu juga mengungkapkan tentang negara Amerika jadi Amerika disebutkan didirikan oleh orang-orang yang menciptakan pemerintahan untuk menjamin hak mereka dan membiarkan mereka sendirian warga Amerika saat ini ingin pemerintah melanggar hak orang lain ya kemudian juga mencuri barang-barang mereka dan memberikan kepada mereka rumah orang-orang bebas setelah menjadi tanah bagi para pekerja lepas ini adalah postingan yang disematkan jadi sekali lagi memang kalau ekonomi Amerika berpengaruh maka ya krisis global itu juga bisa berpotensi akan terkena impas ya termasuk pasar kripto kemudian juga bursa Indonesia itu akan terkena cuma lagi disini juga ada semacam komersial real estate ya nah hubungannya dengan Pi Network adalah Pi Network salah satu cryptocurrency dan juga mata uang global ya dan itu sekali lagi Pi Network mengapa masih belum open my net ya bisa dikatakan salah satunya mungkin marketnya itu masih belum mendukung untuk Pi Network open my net ini adalah salah satu gambaran secara singkat ya rekan-rekan kalau kita analisa fundamental tentang ekonomi dunia kalau menitikar-rekan ingin mengetahui lebih dalam ya tentang dunia ekonomi yang disampaikan oleh Peter Sharif ini juga rajin sekali melakukan informasi updating ya nah disini juga berkaitan dengan minyak yang telah diperdagangkan di atas 95 dolar dan lain sebagainya ini adalah berita-berita ekonomi sumber ini juga memungkinkan akan menjadi pergerakan kenaikan harga minyak yang bersejarah minyak diperdagangkan pada harga 150 dolar per barrel tahun 2008 kemudian bayangkan jika semua bank sentral global ini inflasi ya yang telah menciptakan atau sudah diciptakan sejak saat itu minimal kenaikan ini tidak akan berakhir hingga 3.000 atau 300 dolar per barrel ya ini adalah informasi kelas atas ekonomi dunia nah kemudian disini bagaimana solusinya ya rekan-rekan untuk daripada masalah tersebut ya masalah daripada sinyal-sinyal krisis ekonomi secara global nah disini solusinya seperti apa disebutkan solusinya adalah untuk menurut daripada Peter Sepp ini adalah kapitalisme bebas ya jadi ya mungkin ini cukup buruk sekali ya mungkin siapa yang kuat itu yang menang ya kemudian disini banyak sekali informasi dengan informasi lainnya dan kemudian intinya juga untuk daripada P-Ajent juga mereduit postingan dari Peter Sepp ini ya Peter Sepp salah satu ya bisa dikatakan pakar ekonomi dunia nah kemudian disini admin mencoba untuk melanjutkan ke informasi berikutnya mengapa Paynetwork masih belum meluncurkan pas OpenMyNet padahal kita sudah melakukan mining kurang lebih 4 atau 5 tahun nah ini juga ada alasan-alasan yang diungkapkan oleh P-Network Member ya dan mengapa Core Team itu lebih memilih untuk meningkatkan semacam utilitas mengapa P-Network fokus pada peningkatan utilitas dan juga permintaan nah berikut adalah contoh bagus tentang spekulatif dan juga hampir manipulatifnya ruang kripto pada saat ini yang pertama disini untuk pasangan O-Chill kemudian WDH ditambahkan pada pukul 9 pagi 25 September kemudian juga Elon Musk mentweet daripada cryptocurrency yang baru lahir sekitar jam 11 pagi kemudian harganya menembus atap intinya disini kalau Elon Musk itu merebit pasti harganya akan naik seperti Siba ini kemudian yang perlu kita pahami adalah bahwa dalam perdagangan cryptocurrency di satu sisi untuk mendapatkan pemenang atau yang bisa mendapatkan cuan perlipat kali ya Anda harus memiliki sisi lain yaitu bisa dikatakan harus siap untuk rugi kemudian inilah yang ingin ditinggalkan oleh p-blockchain hadir untuk penggunaan yang lebih baik daripada sekedar perdagangan spekulatif yang menjadi fokus sampai semua kripto intinya disini untuk daripada B-Network member memberikan semacam pandangan yang sangat jelas ketika B-Network itu listing ya pasti akan berlaku kompasar dan harganya akan bersifat spekulatif ya atau bisa bersifat ya fluktuatif bisa naik dengan cepat dan bisa turun dengan cepat sesuai dengan permintaan pasar sebagai contoh kasus seperti Siba Inu ataupun seperti cryptocurrency yang baru saja lahir nah terkadang tinggal di cek saja yaitu O-GILS terhadap token WTH ini baru listing ya kemudian Elon Musk langsung mereduit dan harganya langsung bisa dikatakan ke bulan dengan naik berlipat-lipat ya jadi satu orang bisa mempengaruhi harga yaitu Elon Musk maka dari itu Binetwork itu tidak menginginkan agar daripada crypto Binetwork itu menjadi cryptocurrency yang bersifat fluktuasi ya jadi harus stabil kemudian disini sementara Binetwork mengatakan bahwa transaksi barang dan jasa nyata dalam ekosistem bukan hanya perdagangan spekulatif dimaksudkan untuk menentukan kegunaan Pi nah disini dibutuhkan waktu untuk membangun ekosistem kemudian kami tidak mencoba membangun crypto pump dan dam dengan cepat disini dan itu akan lebih mudah tetapi kami tidak tertarik dengan hal itu kami mencoba untuk menciptakan ekosistem berkelanjutan untuk jangka yang panjang ini adalah komentar resmi dari recording intinya Binetwork tidak diciptakan sebagai cryptocurrency yang listing kebursa yang memiliki pump dan dam atau naik dan turun sesuai dengan perilaku pasar kemudian disini juga ada catatan hanya untuk tujuan pendidikan jadi informasi ini untuk edukatif bagi para pioner semuanya di seluruh dunia dan jika rekan-rekan suka dengan konten ini silahkan tinggalkan like komen dan jangan lupa di subscribe ini adalah informasi yang diberitakan oleh Binetwork member sekali lagi disini antara rekan-rekan juga bisa mentelusuri mengapa Binetwork tidak fokus kepada atau fokus kepada utility salah satu alasannya adalah Elon Musk atau cryptocurrency yang fokus listing kebursa biasanya harganya itu akan berfluktuasi nah dari sini saja kita bisa menyumpulkan bahwa Binetwork itu konsep project berbeda dengan konsep project crypto yang sudah ada sebelumnya jadi bisa dikatakan unik ya kurang lebih seperti itu semoga rekan-rekan bisa mendapatkan cuan dari arah mana saja dan saya rasa sekian dulu konten dari saya jika rekan-rekan suka silahkan tinggalkan like komen dan jangan lupa di share kepada para pioner semuanya semoga rekan-rekan bisa beruntung sekian terima kasih terima di